Terima kasih. Langsung tamunya bawa masuk. Dan ingat, nanti di depan tamu itu kamu harus panggil saya Pak Santoso. Oh iya, Pak Santoso. Loh, memangnya ada apa-apa? Udah, kamu nggak perlu tahu buat apa. Kalau nanti kamu tahu, kamu akan pusing seperti saya. Cepat-cepat. Baik, Pak. Silahkan. Pak Rui. Pak Rui. Ya Sekarang hari saya mengatakan Anda ingin bertemu dengan saya Betul? Betul Pak Ada yang sel-sel bagus kan? Saya mau tumpah sama Pak Roy Roy? Masih gak saya Roy? Kok kamu jadi lain Roy? Rambut kamu jadi keriting? Maaf, saya sedang sibuk Noni tolong ajak Sus ini ke ruang tamu sebentar Biar saya selesaikan masalahnya satu persatu ya Baik Pak, silahkan Sus Silahkan Anda ada keperluan apa ya? Kalau Anda ingin menawarkan asuransi Atau produk dari multi-level marketing Maaf sekali Saya hanya ingin mencari Edwin Pak Jadi Anda yang pernah menelpon kemari dan menanyakan tentang Edwin? Betul Pak Noni Iya Pak Tolong panggilkan Pak Santoso Pak Santoso? Iya, Pak Santoso Oh, iya, iya, iya Pak Saya rasa Anda pernah diberitahu bahwa Edwin adalah karyawan yang baik Apakah Anda punya masalah dengan dia? Oh, tidak Pak Saya sama sekali tidak pernah punya masalah dengan Edwin Jadi saya hanya ingin memastikan apakah dia masih bekerja di sini atau tidak Ya, masuk Bapak mau panggil saya Pak Iya Begini, Sus ini menanyakan tentang keberadaan Edwin Dan saya sudah tanya dia apakah dia punya masalah dengan Edwin Tapi dia bilang tidak Akan tetapi saya merasa justru ada masalah Jadi saya ingin semua permasalahan dituntaskan Baik Pak Sekali lagi, saya ingin semua permasalahan dituntaskan Oke Eh, Sis, silakan tunggu di ruang tamu Kebetulan, Saudara Edwin sedang saya tugaskan keluar Tapi sebentar lagi dia akan kembali Apapun masalah yang Anda miliki dengan Saudara Edwin Tolong bicarakan dengan Pak Santoso ini Baik Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lo, Sudu udah masuk sini Nanti begitu udah masuk langsung telfon dari doang sebelah Begitu udah keluar baru kitorisin babak berikutnya, Oke? Oke, Bos Biar masuk Roy Waktu itu aku ke rumah kamu Tapi kamunya gak ada Mama kamu sudah cerita Tentang pembicaraan papa saya dengan mama kamu Sedikit Bagaimana tanggapan kamu? Ya Bagaimana ya Halo Barusan kan aku disuruh telpon Ada apa? Oh iya iya Mana mungkin saya lupa sama rapat penting hari ini Enggak, gak usah dijemput Saya ke sana sekarang Oke Iya 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 Buka dia Maaf sekali ini sebenarnya saya pengen ngomong banyak sama kamu Karena kita udah lama gak ketemu Tapi berhubung saya ada rapat penting Jadi ya Maaf ya Tapi saya janji Saya janji nanti kalau misalnya saya ada Waktu kosong saya datang ke rumah Dan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi Oke Oke Maaf ya Pasantoso Pasantoso Iya 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 Saya sudah sibuk. Nanti kalau saya sudah tanda tangan ini, saya kasih tahu kamu. Tapi masalahnya sudah harus dikirim, Pak. Noni, kalau saya bilang nanti, nanti. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Eh, baik, Pak. Kadang-kadang kamu, masih ngotok. Akhirnya saya dimarahin bapak. Tunggu, 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 tunggu. Terhadap saudara, selama ini sangat bagus. Tapi Pak Roy melihat, Anda ini sekarang prestasi kerjanya semakin menurun. Waduh, nyaman saya, Pak. Terus terang, Pak. Aduh. Saya itu sekarang lagi mumpet pikirannya karena masalah wanita. Namanya Rara Saraswati. Dari mana bapak tahu? Pak Roy meminta kepada saya untuk menyampaikan kepada saudara bahwa saudara dipecat. Aduh. Terus saya membaksana, Pak. Perempuan itu datang ke sini mencari Pak Roy dan mencari saudara. Pak Roy itu tidak mau kalau masalah perempuan merusak kelancaran pekerjaan. Kecuali saudara mau berjanji Bahwa prestasi kerja saudara akan kembali seperti semula. Sumpah, Pak. Saya janji, Pak. Saya janji hal tersebut di atas tidak akan terulang kembali lagi, Pak. Dan saya juga sudah memutuskan untuk melupakan dia. Oh, dia juga tidak suka sama saya, Pak. Saya juga mau bilang sama dia, Pak. Saya akan pindah tempat ide kos dari rumah dia. Bagus! Sekarang anda harus bicara sama dia. Karena sekarang dia ada di sini. Aduh, Pak. Saya ini kan masih banyak pekerjaan di kantor, Pak. Ya saya itu tidak mau, Nek. Urusan pribadi dibawa-bawa ke kantor. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya, Pak. Eh, tunggu. Bu! Maaf, saya tidak bisa bicara urusan pribadi di kantor. Saya masih banyak pekerjaan. Eh, saya mau bicara sebentar! Eh, tolong saudara ini jangan ganggu dia lah. Dia itu harus menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, saya ini tidak bisa menyelamatkan dia dari pengecatan lho. Pak Andi sendiri tahu, kondisi perbankan sedang sulit. Tidak ada pilihan lain bagi kami untuk survive. Saya minta penundaan, Pak. Kami sudah memberikan penundaan tiga kali, Pak Andi. Kalau dalam jangka waktu satu bulan, Anda tidak dapat melunasi seluruh hutang Anda, kami tidak punya pilihan lain. Kecuali menyita perusahaan Anda beserta aset-asetnya yang lain. Tapi penundaan sekarang ini berbeda. Dona. Pak Rustam ini adalah Direktur Geridik dari Bank Sejahtera Utama. Dona. Pak Rustam berkali pernah dengar tentang PT Arta Kencana Semesta. Ya, perusahaan yang sedang menanjak itu. Betul. Kami sedang berusaha untuk menarik perusahaan itu menjadi nasabah kami. Kebetulan sekali. Putri saya ini akan segera menikah dengan Roy Aryo Kusumo, Direktur sekaligus pemilik dari PT Arta Kencana Semesta itu. Oh ya? Selamat, selamat. Dan begitu mereka menikah, maka perusahaan ini akan langsung merger dengan PT Arta Kencana Semesta dan dikelola oleh menantu saya, Roy Aryo Kusumo. Jadi kalau Pak Rustam sedikit saja bersabar, hutang itu akan segera dilunasi oleh menantu saya. Dan saya yakin Pak Rustam juga bisa menggait perusahaan besar itu untuk menjadi nasabah. Oke, saya akan buatkan surat penundaan itu. Terima kasih Pak Rustam. Terima kasih kembali. Saya kira pembicaraan saya sudah cukup. Ya, ya. Saya masih ada urusan yang baik. Oke, oke, oke. Permisi. Permisi. Setelah lagi, terima kasih Pak Rustam. Sama-sama Pak. Bagaimana? Tadi kamu ketemu sama Roy? Cuma sebentar. Dia lagi sibuk sekali. Tapi dia janji akan menemui saya. Roy. Tadi waktu di kantor, kamu nggak ngasih kesempatan saya buat minta maaf. Nggak ada yang perlu dimakan. Ini memang nasib saya aja yang jelek. Terus kamu mau kemana? Mumu mudik. Tahu nggak? Kalau kamu lagi marah begini, kamu tambah cakep. Saya nggak marah kok. Kalau kamu nggak marah ya jangan pergi. Memangnya kenapa saya nggak boleh pergi? Biar... Biar ada yang dicurigai. Terus... Biar ada yang bisa dimarah-marahi. Sama... Bajunya dibuang-buang. Iya. Ya nggak. Biar ada orang yang keren. Baik hatinya kayak kamu. Bisa saya... Gini Em. Aduh! Enggak kok. Biar bisa saya... Saya tetap mau mudik. Jadi kamu bohong dong waktu kamu tulis kamu cinta sama saya? Enggak. Saya nggak bohong. Sumpah. Sumpah. Terus... Kenapa tetap mau pergi? Sekarang ini ya... Sudah... Sudah... Sudah nggak ada alasan lagi buat mudik. Saya sekarang sudah yakin. Enggak kamu itu ya bener-bener... Sudah... I love you sama saya. Nah sekarang ini... Saya ingin... Ngomong sama kamu perlahan-lahan. Enggak bisa tuh... Kita memberitahukan ibu kamu. Supaya ibu nanti... Kalau tahu juga tidak kaget. Ibu tidak akan kaget. Ibu sudah tahu semuanya. Saya mau cerita sama ibu. Terus masuk... Soal di kantor. Karena kalian sudah saling serius... Ibu mau mengundang ibu kamu... Karena ibu ingin kenalan. Kenapa? Anu... Status saya ini di kantor kan... Masih percobaan. Lah... Lah... Nek saya harus bolos untuk jemput... Ibu saya di kampung. Nanti saya dipecat. Yang jemput ibu kamu ke kampung... Kan nggak harus kamu sendiri. Tapi bisa kirim surat kilat ya bu. Lebih cepat... Lebih baik. Jangan sampai ketinggalan update terbaru... Dari MVP Entertainment ID... Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.